Intro Selamat pagi, Assalamualaikum Wr. Wb Salam buat sahabat Kalinga, juga sahabat nelayan Nusantara Dimanapun anda berada Salam satu janggar Jangkarnya para nelayan Buat sahabat Kalinga, selamat santap sahur ya Besok kita harus berpuasa Buat umat muslim semuanya yang menunaikan Sahabat Kalinga, kali ini Kalinga akan ajak Bagaimana aktivitas para pahlawan keluarga Itu para nelayan Dimana aktivitas mereka Bekerja di tengah lautan Membelah ombak untuk bisa Mencukupi rezeki keluarganya Masing-masing Sahabat Kalinga, buat yang setuju dengan konten Kalinga Dukung terus ya, channel Kalinga Cilaca Bagaimana terus berkembang dengan like, komen, serta subscribe Biar kita selalu semangat berikan informasi Tentang aktivitas para nelayan di Nusantara Selamat Kalinga, kali ini kita akan ajak melihat mereka Untuk bekerja di lautan di kawasan Pantai Kisik Menganti Aktivitas ini mereka lakukan setiap pagi dan sore Bahkan siang hari Dan menjadi ciri khas di kawasan Pantai ini Para nelayan membawa Perbekalan mereka baik mesin Dan perbekalan lainnya dengan menggunakan Growback dan pakai motor ya Dan sekarang kita masuk ke kawasan TPI Di samping sebelah kiri Dan di TPI inilah mereka Menterang saksikan hasil tangkapan mereka Dan saat ini Sahabat Kalinga, melihat banyak sekali orang yang Pantai berdiri di situ Itu adalah para juregan yang sedang mencari ABK yang masih kurang ya Sehingga mereka akan diajak untuk ikut bergabung Dengan perahunya mereka Selanjutnya, manakala ABK sudah full Dan mereka yang juga sudah komplit Mereka akan membawa perbekalan mereka Beserta dengan growbacknya Langsung menuju ke lokasi Dimana perahu mereka palkir ya Nanti mereka akan taruh Langsung di pantai Sekitar informasi sahabat Kalinga Kawasan pantai Kisik mengantini panjangnya kurang lebih Ada 300 meter Dan di kawasan pantai ini Ada kurang lebih sekitar 400 perahu Kenapa aku banyak sekali? Nanti kita akan ceritakan Buat sahabat Kalinga semuanya ya Sahabat Kalinga, untuk mengawali aktivitas Para nelayan Mereka di saat mesin Sudah sampai di kawasan bibir pantai Mereka akan menghubungi takut Nah, takut itu siapa? Takut inilah mereka Yang bertugas menaik Turunkan perahu nelayan ya Jadi, di saat nanti Para ABK dan mesin Sudah sampai baru mereka Memberikan kode Dan akan diturunkan Perahu-perahu mereka Apakah mereka dibayar om? Ya, dibayar Karena memang Aktivitas mereka Tukang takut ini Diputukan sekali oleh Para nelayan Dimana nanti mereka Akan membantu Menaik turunkan perahu Di saat pagi hari ini Mereka harus menurunkan perahu Dan di saat nanti Siang hari Mereka harus menaikkan perahu Kembali ke atas Biar posisinya aman Di saat nanti ada Kelombang besar Untuk menghantam perahunya Dan satu persatu Perbekalan sudah mulai dibawa Khususnya mesin Dan juga bahan bakar Yang digunakan Ini sudah mulai dipasang ya Dan ini perahunya Bapak Nunang Yang beliau mendengar Membawa pesinya Dengan menggunakan engine Mesin Yamaha Mesin tempel Yamaha 15 pk Mereka sudah Pasang Dan sekarang akan Mengaitkan Posisi pengait Pengaman Pada bagian buritan Dan tidak lupa Diikat Dengan posisi Yang tepat Fusinya apa? Biar posisi Mesin aman Manakala terjadi Insiden Tidak lepas ya Karena kalau sampai lepas Susah nanti akan dicari ya Lebih dahulu Pengaman Diikat Terus dikencangkan Dan Tidak lupa Sebelum berangkat Mesin akan dihidupkan dulu Ya Nanti Manakala engine Sudah posisi Sudah di start Untuk dipanasi Seperti ini Sahabat Kalinga Kalau sudah hidup Dia langsung matikan Dan siap untuk Didorong Menuju ke lautan Sahabat Kalinga Satu APK Busa untuk Mengarahkan perahu Terus mendorong Sampai dengan kondisi Engine sudah Dihidupkan Baru Satu yang bagian Mendorong itu Akan naik Ke atas perahu Dan Sahabat Kalinga Aktivitas macam ini Biasa dilakukan Setiap pagi ya Dimana Mereka Berangkat pagi Dan pulang Nanti di siang hari Sahabat Kalinga Dari pantauan Kalinga Youtube channel Pagi hari ini Perahu yang berangkat Tidak begitu banyak Sahabat Kalinga Hanya kisaran Sampai dengan 75 perahu Tidak berangkat Kenapa om Alasannya apa Apakah ombaknya besar Bagaimana Tidak Cuaca hari ini Hari ini Itu sangat cerah Dan ombak juga Tidak begitu besar Tetapi informasi Dari yang Kalinya tanya pada Nelayan Tangkepan Untuk akhir-akhir ini Kurang begitu Banyak ya Sehingga mereka Banyak yang Memartikan Perahu-perahu mereka Dan penuh Diketahui Sahabat Kalinga Semuanya Kawasan Pantai Kisik Manganti Itu bersebelahan Dengan PLT Ucilacap Sehingga Dimana Akses ini Menjadikan Akses Keluar masuk Dari kapal-kapal Besar Untuk Membawa Suple Kebutuhan Batu bara Yang ada Di kawasan PLT Ucilacap Lanjut lagi Kita melihat Aktivitas Di nelayan yang kedua Ini Beliau itu Nelayan yang Aslinya bukan Di daerah sini Tetapi Mereka memalkirkan Perahunya Di daerah sini Kenapa Mereka harus Berpindah Ya Karena memang Ada beberapa Kawasan Pantai Yang ditinggalkan Dan mereka Berpindah ke Kawasan Pantai Kisik Menganti Hal inilah Yang menyebabkan Jadi Bertambah Banyak Perahu-perahu Nelayan Yang berpindah Di kawasan ini Ya Seperti contohnya Kawasan Pantai Lengkong Di Lengkong itu Ada kisaran 200 Perahu nelayan Tetapi Sekarang sudah Ditinggalkan Para nelayannya Dan sekarang Sudah Tadi Tempati Karena memang Kondisinya Sejak terjadinya Abrasi Yang begitu Barah Sehingga Para nelayan Susah untuk Bisa menambatkan Perahu-nya Sehingga Mereka berpindah Di kawasan Pantai Kisik Menganti Untuk bisa Setiap pagi Sampai dengan Sore aktivitas Untuk memalkirkan Perahunya Engine sudah hidup Dan mereka akan Mendorong Di saat Ombak sudah Mulai datang Menghantam Perahu mereka Satu persatu Gelombang Sudah mulai Terlewati Dan Engine on Dan satu APK yang Mendorong Sudah mulai Naik Ke atas Perahu Fiber Sebat Kalinga Terlewati Terima kasih 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 Terima kasih